Saudara PLN UP3 Yogyakarta siap memberikan pengamanan suplai listrik saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan jelang perayaan Nataru 2025 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bentuk kesiap siagaan ini ditandai dengan gelar apel siaga yang berlangsung di halaman kantor PLN UP3 Yogyakarta dengan diikuti jajaran manajemen tim pelayanan teknik dan tim preventive corrective. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 serta jelang perayaan dan Natal Tahun Baru 2025, PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Yogyakarta menyelenggarkan apel siaga pengamanan suplai kelistrikan. Berlangsung di halaman kantor PLN UP3 Yogyakarta, apel siaga diadiri oleh jajaran manajemen, tim pelayanan teknik, dan tim preventive corrective. Dalam apel kesiap siagaan ini, jumlah personil yang disiagakan terdiri dari tim teknik PLN dan tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan sebanyak 35 personil, tim pelayanan teknik sebanyak 370 personil, didukung mitra kerja yang bertugas dalam pekerjaan preventive maupun penanganan gangguan berjumlah 9 tim dengan total kekuatan 120 personil. Sikidari Wibowo, manajemen PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan komitmen PLN untuk memastikan pasokan listrik yang andal selama proses pilkada yang dilaksanakan pada Rabu 27 November, mulai dari tahapan persiapan, pengumutan suara, hingga penghitungan suara. Jajaran PLN memastikan suplai listrik aman dan andal terutama untuk lokasi-lokasi strategis seperti kantor KPU, TPS, dan pusat penghitungan suara. Kami dari UP3 Yogyakarta sudah melaksanakan apel siaga untuk menunjang pelaksanaan, mensukseskan pelaksanaan pilkada Yogyakarta. Jadi kami saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan alat, alat kerja, personil, armada, dan semua persiapan untuk mensukseskan pilkada. Nah kemudian untuk kelengkapan lainnya, UGB sudah tersedia di masing-masing ULP, jadi sudah siap, ready digunakan. Kemudian genset portable juga masing-masing ULP sudah melakukan pengecekan dan siap digunakan. Sikit menambahkan dalam pelaksanaan pilkada serentak ini, PLN UP3 Yogyakarta telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti KPU, Polda, Korem, serta pemerintah daerah. Selain itu, PLN juga menyiapkan posko siaga 24 jam yang akan memantau kondisi kelistrikan secara real-time selama pelaksanaan pilkada. Layanan pengaduan masyarakat juga dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile atau layanan kontak PLN 123. Sikit juga menyebut telah masuknya musim penghujan, kesiagaan terkait gangguan karena cuaca harus terus ditingkatkan. Demikian, Agung Nugro dan Arieferi Awan melaporkan.